Hasil Sulfi menunjukkan sikap dan perilaku kerama Bali dalam menerapkan protokol kesehatan atau prokes cukup baik, namun masih terjadi peningkatan kasus COVID-19. Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena masih ada kerama Bali yang belum mengetahui bagaimana sikap dan perilaku yang benar dalam menerapkan protokol kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Niwayan Murdani mengatakan, untuk memastikan hasil survei penerapan protokol kesehatan terkait COVID-19. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali bekerjasama dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, IA, KMI, pengurus daerah Bali telah melaksanakan online survei. Dalam situs resmi Dinas Kesehatan Provinsi Bali, pihaknya telah memastikan bagaimana penerapan protokol kesehatan di lapangan, sehingga bisa mengevaluasi tiap aktivitas kerama Bali, serta disinkronkan dengan ingkatan kasus COVID-19. Dr. Murdani menyampaikan survei online dilakukan pada 3 Januari hingga 12 Januari 2021. Hasilnya disampaikan pada rapat Senin 25 Januari 2021, yang dilaksanakan secara daring dan tatap muka dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Hasilnya perlu dicermati bersama. Selain seperti apa yang telah disampaikan, di tengah raih juga penularan COVID-19 masih terjadi di beberapa kluster, seperti kluster keluarga, tempat kerja, maupun kegiatan adat di masyarakat. Sehingga ini perlu menjadi perhatian bagi pemegang kebijakan untuk melakukan langkah kebijakan pencegahan yang strategis. Yang perlu menjadi catatan khusus adalah pentingnya kegiatan sosialisasi melalui semua media di Bali, seperti media online, media konvensional berupa radio, TV, koran, serta melalui penyuluhan langsung. Selain itu, penegakan disiplin masyarakat oleh instansi terkait untuk menerapkan protokol kesehatan harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat masih tingginya penularan kasus COVID-19 di masyarakat. Dan laporan hasil survei ini akan disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Wartawan Bali Post melaporkan.